Air beku muncul dalam warna berlumpur, sementara di bagian atas gua tampak lebih terlihat berwarna biru. Karena adanya gerakan yang cepat dari gletser yang mencapai kecepatan sekitar 1 meter per hari di medan yang tidak rata, menyebabkan terjadinya keretakan pada bagian ujung secara vertikal. Akibatnya, retakan yang disebut dengan syarak ini pun menyebabkan cahaya matahari bisa langsung masuk ke dalam gua es dari kedua ujungnya dan menghasilkan pencahayaan homogen di dalam terowongan es. Untuk berjalan di dalam gua ini, kita dapat mengambil akses melalui sebuah pintu berukuran sekitar 7 meter dari garis pantai. Pada akhirnya, gua ini pun mengecil hingga ukuran yang mencapai tidak lebih dari 120 cm saja. Meskipun tampak indah dan menakjubkan, gua ini sebenarnya berbahaya untuk dimasuki. Hal ini karena strukturnya yang labil dan dapat runtuh setiap saat. Namun demikian, gua ini tetap aman jika dimasuki selama musim dingin ketika suhu yang rendah bampu mengeraskan es di sekelilingnya. Penampakan sebuah gelombang air raksasa yang kaku dan membeku mungkin akan membuat kita merasa heran sekaligus takjub. Sebab banyak diantara kita yang mungkin akan membayangkan jika gelombang es ini terbentuk dengan sangat cepat, di mana sebuah ombak air raksasa tiba-tiba membeku dalam hitungan detik saja. Faktanya, ombak yang membeku ini tidaklah tercipta dalam waktu yang singkat, melainkan hasil dari proses alami yang sangat lama. Adanya formasi es berwarna biru yang ajaib ini, menjadi bukti kuat jika gelombang es ini tidak diciptakan langsung dari ombak yang tiba-tiba membeku. Menurut pelitian, Frozen Wave memiliki warna kebiruan karena terbentuk dari formasi gelombang yang terbentuk secara perlahan-lahan dari waktu ke waktu. Proses membeku dan mencair yang silih berganti dari tahun ke tahun telah memberikan formasi halus seperti sebuah ombak yang membeku. Selain sajian menarik dari Frozen Wave, Antarctica juga memiliki keajaiban lain berupa menara-menara tinggi yang terbuat dari es. Berlokasi di gunung Erebus, Antarctica, ratusan menara es ini berdiri kokoh hingga mencapai ketinggian 20 meter. Terbentukkan menara es ini disebabkan oleh pertemuan unik antara api dari dalam perut bumi dengan es di permukaannya secara terus-menerus. Akibatnya, wak vulkanik pun membeku di bagian dalam membentuk lapisan es yang semakin meninggi. Sebuah pemandangan menakjubkan di mana jatuhan dari sebuah air terjun yang membeku dapat kita saksikan di dekat kota Ville, Colorado, Amerika Serikat. Bentuk pilar es yang terbuat dari air terjun ini dapat tercipta pada musim dingin, di mana suhu udara menjadi sangat rendah hingga mampu membekukan air dalam volume yang sangat besar. Karena proses membekunya air terjun ini memakan waktu yang cukup lama, pilar es pun menjadi semakin besar dari volume air terjun yang setiap saat mengalir melewatinya. Pada saat mencapai puncak beku, pilar es ini dapat berdiri kokoh dengan ketinggian mencapai 50 meter, serta diameter dasarnya mencapai 8 meter. Bergerak ke benua Amerika bagian selatan, tepatnya di perbatasan antara Chile dan Argentina, kita akan menemukan pemandangan yang tak kalah unik. Ribuan pilar es dengan ujung yang runcing terbentuk secara alami di wilayah Ranges Andes, sebuah dataran tinggi yang terletak sekitar 4000 meter di atas permukaan laut. Paku-paku es yang disebut dengan penitentes ini memiliki ketinggian bervariasi, mulai dari beberapa sentimeter hingga mencapai ukuran 5 meter, dan menciptakan sebuah pemandangan seperti hutan es yang sangat lebat. Satu hal yang menarik dari penitentes adalah bentuknya yang unik, di mana terdapat bagian es yang runcing dengan sisi tajamnya selalu menunjuk ke arah matahari. Hal ini dapat terjadi karena bagian es ini mendapatkan panas yang cukup saat matahari bersinar, sementara bagian lainnya tetap membeku karena tiupan angin yang sangat dingin. Sesuai dengan pengamatan ilmiah, sinar matahari yang jatuh menimpa es mengakibatkan terjadinya defleksi di dalam es, sehingga mengakibatkan es mencair secara tidak merata. Akibatnya bagian-bagian es yang tidak meleleh, melahirkan bentuk patung berbentuk aneh yang dikenal dengan sebutan penitentes. Sebuah fenomena langka, di mana sebuah formasi es berbentuk lingkaran terjadi beberapa waktu lalu. Lingkaran-lingkaran es di atas permukaan air bersuhu dingin ini memiliki ukuran yang cukup besar untuk dijadikan pijakan seorang pria dewasa. Menurut penelitian yang pernah dilakukan, lingkaran-lingkaran es ini terbentuk dari sebuah proses alami, di mana pusaran air dan suhu dingin bertemu membentuk bulatan es di permukaannya. Namun demikian, penelitian lanjutan masih terus dilakukan. Untuk mengungkap teori lain, karena di beberapa tempat lainnya, lingkaran es ini berhasil ditemukan dengan karakter alam yang berbeda. Ada pula yang menyangka, jika lingkaran es ini sengaja dibuat manusia untuk menciptakan sensasi seperti sebuah corpse circle yang misterius. Fenomena ajaib di lingkaran es dengan bentuk geometri yang presisi ini memang bukan hal yang sering terjadi. Yang pernah ditemukan setidaknya di atas sungai di dataran Skandinavia, sebuah danau di Rusia, Amerika, hingga Eropa bagian utara. Pemirsa itulah tujuh keajaiban dunia beku versi on the spot. Siapa bilang hanya manusia memiliki akal? Hewan-hewan berikut ini akan membuktikan bahwa mereka juga bisa memakai akalnya dalam beraktifitasnya sehari-hari. Penasaran? Nantikan informasi selengkapnya setelah yang mau lewat berikut ini.